Penis pria dapat menunjukkan kelainan seperti bengkok atau melengkung dan muncul benjolan. Kondisi ini merupakan tanda-tanda alat kelamin pria dalam kondisi tidak sehat. Sama seperti organ tubuh lain, alat kelamin pria atau disebut penis bisa mengalami masalah kesehatan tertentu. Dikutip dari Mayo Clinic, penis yang tidak sehat dapat mempengaruhi kesuburan atau reproduksi lama waktu ereksi serta ejakulasi. Beberapa penyakit yang dapat menyerang penis yaitu disfungsi ereksi, ejakulasi dini, anorgasmia, penurunan libido, infeksi menular seksual, hingga kanker penis. Lantas bagaimana mengetahui bahwa penis Anda tidak sehat? Berikut 5 tanda-tanda penis tidak sehat yang tidak boleh Anda abaikan. Yang pertama penis bengkok. Masalah umum pada penis yaitu perubahan bentuk saat ereksi. Penis dapat berbentuk melengkung atau bengkok saat ereksi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh penyakit peironi atau penumpukan jaringan parut. Selain bengkok, peironi juga disertai rasa nyeri pada penis. Penyakit peironi umumnya menyerang pria yang berusia di atas 40 tahun. Jika dibiarkan, peironi dapat menyebabkan disfungsi ereksi alias impotensi. Kemudian kedua, benjolan di kulit penis. Benjolan dapat muncul pada kulit penis. Umumnya dapat hilang sendiri dan tidak mengakibatkan masalah kesehatan tertentu. Namun benjolan di penis juga bisa disebabkan karena infeksi menular seksual. Diskusikan dengan dokter spesialis kelamin untuk mengetahui penyebab kemunculan benjolan ini. Kemudian ketiga, nyeri penis. Tidak semua luka pada penis menimbulkan rasa sakit. Namun kondisi seperti herpes bisa mengakibatkan penis terasa nyeri dan sakit. Nyeri ini terjadi karena rusaknya serabut saraf penghantar rasa nyeri oleh virus penyebabnya. Rasa nyeri dapat terus berlangsung walau ruam dan lenting-lenting pada kulit sudah sembuh selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Diketahui herpes merupakan infeksi menular seksual atau IMS. Disarankan untuk mengunjungi layanan kesehatan agar dapat mengetahui penyebab pastinya daripada penis. Kemudian keempat, alami masalah kencing. Darah dalam urin adalah salah satu masalah kencing yang perlu diperhatikan. Meskipun volumenya sangat sedikit. Pasalnya darah pada air seni bisa saja menandakan kanker penis. Namun Anda tidak perlu langsung panik ketika melihat cairan kencing berwarna merah kecoklatan. Itu bisa saja diakibatkan karena batu ginjal, infeksi kandung kemih, atau cedera penis. Dilansir dari health.com, masalah buang air kencing lainnya yang wajib Anda waspadai adalah retensi urin. Retensi urin merupakan kondisi saat seseorang tidak dapat benar-benar mengosongkan kandung kemihnya. Retensi urin sering disebabkan karena kanker prostat. Anda disarankan berkonsultasi dengan dokter dan melakukan tes darah untuk dapat mengetahui penyebab dari retensi urin. Kemudian yang terakhir atau kelima, benjolan testis. Ini memang bukan masalah khusus penis. Namun karena testis menggantung tepat di bawah penis, benjolan dapat mengganggu kencing dan hubungan seksual. Benjolan yang disertai rasa nyeri bisa saja disebabkan karena infeksi. Dokter akan meresapkan obat antibiotik untuk menangani kasus seperti ini. Kemudian ada benjolan yang cukup mengkhawatirkan yaitu disebabkan oleh torsiotestis atau buah zakar terkilir. Torsiotestis umumnya terjadi setelah aktivitas berat seperti olahraga, cedera ringan pada testis, atau salah posisi tidur. Gejala testis terkilir ialah nyeri tiba-tiba yang bisa semakin parah muncul benjolan dan membengkak. Jika segera diobati, testis biasanya dapat diselamatkan. Namun bila dibiarkan, dapat mempengaruhi kesuburan seorang pria. Nah tribuners, itulah tadi tanda-tanda alat kelamin pria atau penis tidak sehat. Jika kalian mengalaminya, segera konsultasikan ke dokter setempat.